Tim gabungan dari Gugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 bersama dengan Polri dan Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu Sore menutup sementara sebuah perusahaan di kawasan industri di Kabupaten Karawang. Aktivitas ini ditutup selama 14 hari ke depan, menyusul adanya 34 karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Temuan 34 karyawan yang positif COVID-19 ini berdasarkan hasil tracing dan tracking terhadap seluruh karyawan. Pasca temuan 9 orang karyawan yang bekerja di salah satu kawasan industri Karawang International Industry City atau KIIC ini terkonfirmasi positif COVID-19. Penutupan sementara perusahaan selama 14 hari ke depan meliputi seluruh bagian produksi. Sementara untuk objek vital perusahaan akan dilakukan penjagaan ketat oleh petugas keamanan perusahaan. Dan hingga saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Karawang tercatat mencapai 216 kasus. Dengan adanya peningkatan kasus positif COVID-19 ini diharapkan warga Kabupaten Karawang menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker saat berada di luar rumah. Ini dari Wigus Tugas Penyebaran Penyebaran KP-19 Lawatan Karawang melakukan penyegelan atau penutupan sementara dari PT DNP. Karena memang di PT DNP ini telah terjadi penyebaran KP-19 sebanyak 34 orang. Sehingga dari perusahaan dan juga dari Wigus Tugas juga bersepakat untuk melakukan penutupan sementara. Sebanyak 19 teman-teman